Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Bagaimana kabar anda hari ini saya harap anda baik-baik saja dan ketika anda tidak baik-baik saja dan saya selalu ingatkan ya jangan lupa madang nekora madang semua putrika Oke Assalamualaikum Mas Asep keberikun kabar ya Alhamdulillah Oh iya saya kesini kan belum ceritanya sampean kan pengenannya jari dan daerah mereka kan nonton bekas rumahan kuno apa enggak umah-umah kuno enggak umah kuno anum masa apa sih Bang cara ikinnya gian bah gede istilahnya cara ikinnya dukung itu tinggalnya udah lama apa gimana lima tahun enggak punya keluarga itu enggak punya keluarga itu menikah juga ini apa sama-sama jenis itu menikahnya sama-sama jenis tapi ada cara agar nikah sesama jenis atau gimana Oh masih mungkin Oh iya maksudnya hidupnya sama juga Oh sebelah-sebelah tertutup itu lokasi itu kan kita kesini saya juga kesini kan cuman pengen rongsok niatnya gimana sambil nyari-nyari cerita-cerita kita siapa tahu ada yang tinggalan-tinggalan di pekarangan nya ya bukan dirumahnya jadi ada tinggalan entah itu masih haji atau tinggalan rongsokan yang lain kan bisa dirongsok menggunakan alat metam detektor mulanya kerumut jenis-jenis sampean gue jadi penasaran seperti itulah gue dukun apa gimana dulu dulunya dia betul dia itu kalau setiap tahun pun dia ada apa namanya istilahnya mungkin sudah wajibnya itu setiap surah itu ada hiburan layang layang itu udah nanggap bayang ya padahal kalau itu nanggap bayang kan biayanya mahal banget ya tiap tahun bisa ya pasti selagi masih masih hidup kemarin berarti ceritanya dukun tersohor itu bagaimana maksudnya udah dulu dulunya ya tapi seringnya itu yang pada ini malah daerah-daerah timur sana yang sering lebih banyak sekali yang nggak di luar sini yang itu ya ceritanya yang ke sini ya malah ya di luar Jogja Oh iya iya ini guys ini berada saya berada di kediaman Bapak Aset yang merupakan teman saya juga jadi yaitu ceritanya di lokasi ini bukan di sini ya nanti kita akan jelajah di lokasinya bahwa di sini itu ada bekas rumah kuno yang telah hancur karena tidak tidak terawat dan tidak ada tidak ada keturunannya itu kita akan kesana yang jelas kita juga izin ke tangga tapas piring yang kalau itu tangga tapas piring kanan kiri izin lah pengen ngerongsok biar nggak dikira jarah atau gimana yang mau dicara pun nggak ada yang dicara guys jadi aman tenang aja oke disuruh dulu kopinya guys eh ya minum dulu menorah semaput rika nih ger banget guys kopi asli kebumen ini guys hehehe kopi jempol gerwir hehehe apa sih youtuber pak anu badai ini ngomong video kita ngomong rongsok rongsok barang-barang sudah menemukan musyai aja di darah mereka nih ini bunyi alat nih nih gini nya Sintan aduh dapur seksi 50 nya Sintan mah berarti mbah Ali pun di nilai ya lebih paham dengan sejarah keperimpunan Sintan ini mbah Ali kalau saya tak klik nggak lakukan video tentang apa suku oke oke kamu lupa youtube kembali ini seperti kesepuan apa ya? kesepuan dukun terkenal sekabupaten kebumen dukun terkenal oh dan ini pun terbengkalnya di sini apa? iya itu pun ini lantai nggak? mau dilantai turunnya oh mau dilantai oke guys ternyata ini rumahnya iya dekat dengan perumahan warga kan mikirnya ya ya kayak gini rumahnya nah itu ini udah nggak ada yang menghuni kalau di sini disekan ya wah ini sengibamu nih guys itu dalamnya udah terbengkalai sekali mantap sos sekali ya kayak gini rumahnya ini pemandangannya wow wk 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 iya ini rumah kuno ya dukun tersehor zaman dahulu tapi saya lagi nyari ini lokasi penyekanannya ini adanya sepiteng masih disekan gasnya aduh bingung aku ya sepiteng disekan paling nyekannya nanti di sini paling di pekarangan di pekarangan pekarangan ya iya karena lokasinya juga tergolong lumayan padat sekarang ya udah nggak kayak biasanya oke ini saya berada di paperingannya guys mantap jos sekali di paperingannya seperti ini karena lokasinya ternyata itu kanan kirinya juga di pepet rumah misalnya kan di paperingan dan dekat sampah ini ya dekat tempat sampah jadi ya apa aja yang diperoleh oke nggak masalah yang penting gerak biar jangan tidur tiduran mulu nggak berguna ini ada ID oke antara 70 dan 80 kita gali aja dalamnya apa itu kayak di aluminium tapi nggak apa-apa yang jelas jangan ID besi ya kita gali oke dapet apa kita disini ini saya baru nemuin waduh berubah guys berubah menjadi besi wow anda dapet apa ternyata anda mendapatkan sebuah lahir iya kadang tanya ada tanya lho baru aja nggak rih kok tau itu apa ya itulah gunanya ilmu guys gunanya ilmu gunanya pengalaman ini udah jelas lihat kayak gini lahir ya lahir iya banyak yang barang yang tidak teridentifikasi yaitu karena saya belum tahu kalau udah pernah nemu udah tau ya kayak gini ini saya akan tanam kembali ya belum mantap cuo tapi lokasinya udah padet guys ya usulah ini 18 pasti foil waaaaaaa ini tuh tempat sampah semua ini ini lukes hehehe iya aku juga agak malu ini hehehe hewan edhan ini ketontonan ini id-nya id ini tebal sekali ini ya masalah apanya daun-daunnya id 80 ayo coba anda pengen lihat apa saja id-nya dan ini walah amuh banget guys tanah ciri khas tanah-tanah paperingan di daerah pesisir jadi campur pasir dan tanah itu tidak menggumpal atau madet ya nih umbatin guys ternyata anda mendapatkan sebuah apoi g ini ternyata bongkot neon id besi ini ada ID 70 ini udah jelas sekali aluminium ya biasanya bongkot lampu jadi 70 tapi daripada penasaran kita tetap harus gali saja daripada penasaran oke kita gali saja ya tapi udah pasti tuh hampir pasti bongkot lampu guys apalagi teriak-teriak eh jaswan boknyong pinter banget ya itulah dapatnya kita tanam lagi boom oke kita lanjut ini alat yang aja saya kecilkan ya kenapa dikecilkan karena ini tidak ke pemukiman guys ngerikui disin aku guys mandan riku kok dirubung ya dirubung laron ya waduh wah disini agak ngacak ya kita harus ground balen lagi jadi mungkin ini banyak tumbuhan-tumbuhan yang gym- dawn-bedilah yang bikin ngacak, jawab, hua Ah oh ah 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 bisa coba dibawah dini ya saya coba cobaahhah akhirnya 54 ngajak-ngajak kita gali ya ini apa ini apa ya Oh batu-batu guys bukan patah apa gerabah keterangkot ini huwi bukan sini kali wah ini apa Oh fulus guys betul tiba-tiba nih guys wala serwir geneng diwil Oke gg Anda mendapatkan fulus berapa 10 wuh 10 rupiah gambar padi Wow ini saya jarang sekali nemu Oh ya gini ya 10 rupiah ternyata jarang ini masih utuh guys hijau dan merah kemungkinan ini terbuat dari tembaga ya ini udah dapet koin tapi belum tua banget kita lanjut nih disini ada yang punya airnya bukan foil bukan aluminium 97 bisa sampai 97 ini biasanya kalau enggak tembaga kuningan walau ini wuh ini anda lihat sendiri berada diantara akar-akar ya Wow Anda menemukan cwen cwen bolong ini satu cwen hehehehe biar mdoak-doak risih isi nanginnya guys itu kita lanjut iya hello lagi guys ini kita malah udah jauh dari lokasi tadi namburitan umepung eh ternyata ini namburitan umepung sanding pap ringan kayak namas asep hehehehe dadah ini ini ada yang bunyi menarik ya melengking sekali saya duga itu adalah terpal dari aluminium foil tapi enggak tahu yang jelas kita dokumentasikan saja ya dan tingginya orang umum guys ya kita dapat apa aja alawi sembuh yang penting nonton bagus gratis eh uh apa ya ini dibawah dapuran ping biasanya ya aneh-aneh guys dapetnya iya kadang dapet sotek sotek ada penitinya uh apa guys wuuh beling asem yang aneh bukan 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 beling nih ya uh apa ya guys wuuh 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 lodong lodong purba sialan wuuh gemblung aneh ya guys dapetnya kayak gini pantasan melengking sekali sampai satu meter coba siapa tahu dalamnya ada harta karunnya ini yang namanya mangkok zaman prasejarah guys seperti ini hehehe ya anda menemukan harta karun terpendam kita bisa deteksi lagi mana bumbuk uh uh ternyata gamanku sendiri yang bunyi Wow enggak ada yaitu ada saja yang ditemukan di bawah papringen hehehe iya Oh gimana ekspresinya ketika anda menemukan sotek di peniti wah konyol bambuk sotek masih dipeniti ngomong apa jahal Oh ala ini disini ada suara besi nyangkling sekali tapi ketika suara besi itu berada di bawah dapuran pring atau gugusan bambu ya saya harus gali siapa tahu itu adalah sebuah keris atau gamanan zaman dahulu tapi ya saya menunggu masih dipaku Oke kita buktikan saja dalamnya ada apa Allah perlu suwe-suwe son yang penting anda sudah madang iya kalau sudah madang mau dapet paku mau dapet apa mohon nggak bakalan lemes on santai season hehehe woiya ternyata besi ini ada paku monster gedenya segini sama kelingking saya hampir sama ya guys Wow ke maku apa kayak ya Oke kita tanam lagi biar jadi paku bumi buminya enggak bergoncang-goncang lanjut di depan anda saya masuk ke gugusan bambu ya dan harus hati-hati walaupun ini di belakang rumah tapi potensi ada snack juga ada ya ya sekali lagi volume saya kecilkan kalau di belakang rumah saya malu sendiri alatnya kayak kiri kawin bunyinya ngakek-ngakek ini jadi saya malu sendiri entar pada kepo ini ada ID di luar biasa kemungkinan ini aluminium tapi kita harus gali aluminium berbentuk apa ya seperti itu kan Oke kita lanjut wuuh wir kita kamu kayak gini Wir apa ini Wir ini adalah sebuah koyek hehehe kembelung wuuh karena korek ngak-ngaknya ini korek gas zaman dahulu gasnya terbuat dari bahan bensin kalau nggak salah ya Iya yang namanya korek gas zaman kuno mantap jos terbuat dari aluminium berarti alat saya tidak salah dan dugaan saya tidak salah ini ada kodenya 136 bila anda pengen pasang nomornya pasang saja siapa atau keluar dan jangan lupa ketika keluar jangan lupa sama saya ya Oke kita buang aja Wir wuuh itu gas kulit melinjau dibuang-buang tok emang-emang padahal jangan enak Apple gas di depan anda itu ada untuknya ini unur namanya unur tahu nur unur itu adalah rumah rayap konon katanya seperti itu ya ketika ada makam dan itu makam tua ditumbuhin unur besar biasanya itu makam bahayai atau ke zaman dahulu guys yang banyak doanya sehingga anak keturunannya biasanya pada sukses biasa menjadi orang bukan kaleng-kaleng ya menjadi orang itu kata orang zaman dulu lho bukan menjadi kodok hehehe ngomong-ngomong sambil gelap ya guys biar seperti sepanang sampai sampai sepanang kok ya cepet tua lu lagi gelapnya kebeb sepetuang orang ini ada AED nggak biasa tapi cenderung ke walah jaring guys wuuh ya ternyata ini adalah embuh bentuknya benik levis ya Oh iya benik levis ini benik levis nih ternyata ini benik levis ini ternyata levis mbuk guys lapuk sekali nih jadi fosil bentar lagi ternyata tak kira itu jaring di jaring di sini ada jaring-jaring apa son jaring ular di sini ya bingung son olah selanjutnya dan anggil ya son Oke kita menjelajah di bagian lain dari dapuran pring ya gugusan bambu kalau gak tau dapuran pring kita lihat struktur di lingkungan ini biar anda tahu rasanya gatel kediknya di sini tanahnya aja gatel guys karena apa mengandung lugut tahu lugut ini lugut guys ini kalau kena kulit andra wuish kedik banget guys saya keras sakti sampai ntar ada besi tapi nadanya nggak begitu kuat Oke kita memasuki goa namanya goa pambu nah wah akhirnya lolos juga ini ada ID foil di sini oh adanya keren guys 42 kita lihat gerangan apa ya ada keresek juga disini Wow apa gerangan di dalam keresek gerangan di dalam kerosene ini ada di dalam keras setenggara kedapa-apa Wow 5000 anybody innyabya guys through Oh ternyata Anda oli petilan seng Wow ini seng kuno ya Nah ini sampai lampu sekali Pantesan ID nya ngacak bikin bingung masih guys apalagi ternyata Wow ini lembut yang gede guys wuhh wih katal banget ya ini mau petilan seng kita tanam lagi lah biar tumbuh kelanjut sop lakai so metu maning sound gatanepul sound weh untung nggak ada nyamuk ah lagi nyamuk wis boleh beli donor darah ngomong gering Iya sound wis donor darah paket pinggir nganggobat nyamuk Oke lanjut Anda tahu itu ID apa pengen tahu saya juga penasaran guys ID nya itu Iya kita gali dalamnya ada apa uuuh plastik guys cinggirnya hiranya plastik eh lah orang sih ini sini ngomong sore mungkin dibawahnya plastik guys bukan guys apa ya uh 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 apa ya ini yang penasaran guys tapi ada belingnya saya ragu itu biasanya itu ring beling yang terbuat dari aluminium tapi siapa tau rezeki ya mungkin iya wah sialan wah bangke ya itu guys ternyata kuku bima energi di versi pertama ini versi pertama kalau gak salah ini bunyinya persis sekali dengan emas persis idnya dengan emas maka dari itu takkir tadi emas ternyata saya enggak lihat di tempat sampah nah purbanbok oke wir kita lanjut